Halo semuanya, welcome to TT Sosososantai. Sekarang aku ditemani oleh mahasiswa Unsri. Siapa namanya bang? Saya Adian Fajaridead, boleh dipanggil Adian. Oke, jurusan? Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Sosiologi. Oke, angkatan berapa ini? Saya angkatan 2020. 2020? Seharusnya aku angkatan 2020, dikumulang lagi aku. Iya, siap. Dua kali jadi mabah. Gimana kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Ini aku boleh buka masker aja. Buka aja nggak apa? Supaya bagus suaranya. Siap. Udah test nanti gengin kita ya. Kita sudah aman, prokes, sudah vaksin dua kali. Kabarnya sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Soal-soal, mbak Sabasi, pada saat tadi mana itu nginep bareng. Siap. Supaya ada gitu ya. Biar santai. Konten aku ini kan kita itu sering bahas tentang perundungan, tentang buli. Bahkan video-video aku yang besar view itu gara-gara tips aku yang ngasih cara ngatasi buling. Oh iya, iya. Jadi aku mau tau sih, selain aku tuh yang dibully tuh ada orang lain pasti dibully kan? Pastinya. Pastinya, pasti. Nah, kamu ada nggak sih cerita kamu dibully atau apa? Kalau aku pribadi sih nggak ada sih ya. Oke, nggak ada. Sekian video kali ini ya. Apa mau diceritain? Maksudnya, kalau aku pribadi nggak ada ngalami pembulian gitu. Tapi mungkin ada beberapa cerita temen aku yang dirundung ataupun kena kasus pembulian gitu sih. Oke, berarti kamu ngamati dia? Tau cerita dia? Iya, karena ini kebetulan temen dekat aku juga. Dia juga kalau kena apa-apa kan curhatnya ke aku. Jadi, aku nih bener-bener kadang memahami situasi dia gitu. Karena emang dia sering banget cerita gitu. Tentang gimana dia nih dibully. Dan aku juga kadang nggak bisa nolong banyak gitu. Karena ya aku juga lemah kan. Karena biasanya kan ngebully tuh keroyokan ya. Ya sendiri. Ya, gitu lah. Dia dibully gimana tuh? Mungkin contoh pembuliannya tuh kayak misalkan dia nih kan cowok ya temen aku nih. Tapi dia nih nggak punya hobi yang sama gitu. Biasanya kan temen-temen tuh suka mengeneralisasi hobi orang masing-masing gitu. Nggak bisa punya pandangan yang berbeda. Nah, temen aku nih ceritanya nih nggak bisa main bola. Cuma nggak bisa main bola? Nah, waktu aku nih iya cuma nggak bisa main bola. Terus dia dibully, dibilang kayak cewek. Terus ya aku sama temen aku main bola seperti biasa. Terus dia, karena dia nih nggak pandai main bola. Nggak suka jalannya. Nggak suka intinya, nggak suka main bola. Terus dibully, dibilang kayak cewek. Udah nggak ditemenin dan nggak boleh main bola lagi. Nggak diajak, nggak ditemenin. Dan akhirnya dia sejak saat itu ya. Udah nggak diajak lagi sama rombongan kita yang cowok-cowok ini. Sampai itu SD kan? Iya. Sampai SMP pun nggak itu. Nggak ada temen gitu. Iya, sampai SMP tuh dia udah mulai main sama cewek terus. Karena kan nggak diterima di lingkungan kami yang cowok-cowok ini. Berarti itu bisa dikatakan nggak sih dia tuh nyimpang dari gendernya? Nah, iya ini menarik sih. Karena mungkin karena kebiasaan dia dari SD-nya itu suka main sama cewek. Mungkin terpaksa ya main sama cewek. Perempuan itu lebih respect, lebih menerima kayaknya ya. Nah, jadi dia nih udah lupa kebiasaan cowok tuh kayak mana gitu. Akhirnya dia mulai berperilaku kayak cewek. Main-mainnya kayak cewek. Main boneka-boneka gitu. Iya, bener banget. Spirit dulu ya, deh. Masak-masakan mungkin ya. Masak-masakan juga nggak tau juga sih. Iya, aku waktu kecil masak-masakan aku. Iya, tak? Serius. Eh, waktu kecil itu aku kecil banget deh. Segini lah. Waktu SD. SD. SD gitu tuh main masakan. Barang cewek, cowok, iya. Ada cewek atau cewek juga. Tapi itu karena kamu nggak punya temen cowok atau gimana? Ada temen cowok. Tapi kan aku kan netral kan orangnya. Netral ya, gabung. Iya, gitu. Tapi gelis sih aku ceritain. Tahu nggak sih? Kita tuh main cewek, main masak-masak tuh ada kayak keluarga-kewangan gitu lah. Beneran loh. Keluarga-kewangan ayah gitu. Bunda. Dan aku, kamu sebagai anak aku ya, katanya. Itu udah acting waktu kecil itu udah. Aku sekarang mikir ya. Aku dulu kayak gitu ya. Tapi cerita kamu yang ini nih, anak ayah satu itu bukan karena netral kayak aku ya. Tapi memang kayak berhubungan gitu ya. Kalau kita main cewek, cowok, ya kita biasa, kita bisa mengimbangi. Tapi karena dia ini bener-bener nggak punya temen cowok sepertinya. Demi pengen kamu temannya. Iya, karena aku pertama rumah kita deket ya. Karena sering main tuh karena rumah kita tetanggaan, bener-bener sebelahan. Nah gitu. Jadi, sering-sering surhat tuh pada saat SMP sebetulnya, dia mulai terbuka itu ngomong kayak, aku pengen ikut organisasi ini, tapi kayak mana ya, itu kan banyak cowoknya. Terus aku, ya nggak apa-apa ikut aja. Kok kita sekarang itu kok nanti temen-temen juga udah menerima mungkin. Nggak kayak dulu lagi yang kayak pas SDM. Mungkin dia nih ragunya karena itu ya, trauma masa kecilnya dulu. Iya, bener. Dan ya waktu SMP pun dia gelagatnya udah mulai kayak kemayu gitu. Masih tetap main sama cewek, tapi sekarang mungkin mulai terbuka ke cerita tentang dia nih, kenapa takut sama cowok, kenapa takut berorganisasi ikut. Waktu itu ada ekskul Pas Kibra ya, dia mau ikut tapi takut gitu. Nah aku semangatin dia buat ayo ikut aja, nggak apa-apa, ikut aja, nggak apa-apa gitu. Sekarang dia ikut? Pas Kibra? Iya. Ikut. Ikut, Alhamdulillah. Dan nanti dia udah teman, ada teman nggak habis itu? Di Pas Kibra? Iya. Pas Kibra tetap temen cowoknya sedikit, tapi lumayan nambah lah. Tapi banyak kan temen ceweknya sih. Kalau menurut aku, dia waktu SMP itu ya mulai temenan sama cowok, tapi temen ceweknya tetap lebih banyak. Tapi setidaknya dia punya teman lah, cowok kan, dan itu lebih baik juga daripada dia sama cewek, terus itu. Iya. Tapi sisi buruknya, kan kita waktu SMP ini udah pisah. Oke. Aku SMA di Kuningan, dia SMA di Dramayu. Nah, mulai dari sinilah aku udah mulai ngeliat dia nih. Berubah? Nge-upload di sosial medianya tuh udah apa ya? Berbeda gitu. Kalau cowok-cowok biasa mungkin nge-upload skor bola apa dia nih. Oke. Malah nge-upload kayak boyband-boyband Korea di snapnya itu. Terus kayak foto-foto cowok, cowok artis-artis biasanya artis Korea, aku juga ngerti ya siapa itu. Cak punya kelainan orientasi seksual gitu. Gara-gara ini masa lalu yang dihadapi ya berarti ya. Menurut aku sih seperti itu. Berarti bahaya juga kayak gitu ya. Bahaya banget sih. Karena mungkin ya kalau menurut analisi aku, analisa aku, karena dia kan udah lama gak main sama cowok. Iya. Mainan sama cewek terus. Nah, cewek tuh kan biasanya mengidam-idamkan cowok artis Korea, kayak boyband. Dia jadi ikut-ikutan gitu. Jadi dia malah kagum ke cowok dan mungkin gak punya perasaan yang kayak senormalnya cowok ke cewek gitu. Iya, gak ada perasaan senormalnya ke cewek itu ini. Dia sekarang normal gak kalau masalah tentang seksualnya dia tuh lebih suka ke cowok atau ke cewek dia? Dia sekarang? Iya. Gak tau sih ya, karena sekarang kan udah bisa gitu. Bisa. Iya, tapi kalau dilihat dari postingan Instagramnya, Snapchatnya tuh, ini enak kok kayak berubah gitu. Maksudnya different dengan cowok-cowok yang sebaya gitu. Berarti selain dampak trauma itu juga bisa ngubah orientasi seksual orang juga ya? Berarti tentang dari perundangan gitu ya? Iya, bener banget. Jangan-jangan orang-orang yang GG dulu, yang GG di Indonesia ini ataupun dimanapun di Jerman. Iya. Dulu yang kayak gitu mungkin ya? Bener banget. Aku pernah ini ya, pernah baca atau denger kayak podcast tentang ini. Dimana tuh? Ya, tentang ini psikologi gimana sih orang tuh bisa ada luka batin, tapi dia nih lupa luka batin ini pas kapan. Tapi ngebentuk dirinya di dewasanya itu loh. Gimana tuh cerita gimana? Ini masih berkaitan dengan tadi juga sih ya yang homo ya. Iya, kayak bisa. Jadi, ini aku denger cerita di salah satu podcast ya. Oke. Jadi, ini tuh ceritanya ada anak cowok. Nah, karena dia tumbuh di lingkungan keluarga yang kecukupan lah gitu. Bisa dibilang orang kaya gitu. Jadi, dia pengen apapun dituruti gitu. Hidupnya penuh dengan kemudahan. Iya. Sampai akhirnya. Tapi kan tau sendiri ya, kalau orang keluarga kaya raya mungkin orang tuanya sibuk. Iya, bener. Gak sempat mengurus anaknya. Ataupun gak sempat ada quality time dengan keluarga gitu. Jadi, anak tuh bisa tumbuh se... Apa ya? Tumbuhnya tuh bebas. Terlalu brutal ya mungkin bahasa itunya. Sampai akhirnya, karena dia orang kaya, mungkin orang tuanya juga dulu sempat sekolah di luar negeri juga. Lingkungannya juga karena dia mungkin sekolahnya sekolah internasional. Jadi, temen-temennya juga banyak sekolah di luar negeri. Sampai akhirnya, waktu di SMA itu dia langsung sekolah di Amerika. SMA-nya ya, high school-nya. Dia ikut kayak homestay, tinggal sama keluarga di Amerika sana. Terus? Nah, enggak tahu karena dia ini tumbuh di keluarga yang bebas tadi. Atau lingkungan? Iya, lingkungannya tadi. Yang kurang mungkin bimbingan dari orang tuanya atau lingkungannya. Dia ini waktu di SMA kayak ada merasakan sesuatu yang berbeda pada saat... Kalau kita kan ada mos ya? Iya. Di sana juga ada mos, ada perkenalan lingkungan sekolah di sana. Di sana itu dia... Ospeknya itu? Temu sama. Tapi ospeknya mungkin enggak kayak di Indonesia kayak bentak-bentak ini ya. Enggak lebih dari ini kalau, dek. Iya, kalau di sana sehari kelar ospek itu. Kalau dengar-dengar cerita dari orang ya. Terus, dia ini kayak ngerasa feel yang beda ketika melihat cowok. Cowok yang ini. Dia cerita seperti itu. Karena aku ini melihat cowoknya itu kayak beda gitu. Dia ini takjub sekaligus kayak ada sesuatu yang menarik gitu dari si cowok ini ya. Oke, oke. Itu waktu pertama kali masuk sekolah di Amerika. Cowoknya pasti ganteng tuh cowoknya. Iya, kayak cowok-cowok Amerika gitu lah. Iya, keren, keren. Terus, singkat cerita, hari demi hari itu jalan seperti biasanya. Dia akhirnya punya temen kan. Punya banyak relasi mulai di kelasnya. Ada salah satu temen ceweknya. Yang mana si cewek ini kayak perhatianian sama dia nih. Kayak suka nanyain kabar. Besti-besti gitu ya. Iya. Si cewek ini perhatian. Nah, dia ini udah positive thinking. Suka ceweknya. Si cewek ini kayaknya suka sama aku deh gitu. Tapi aku nggak suka balik sama dia. Karena perasaan cowok ini ke si cowok itu tadi. Nah, ini masalahnya di sini ya. Terus, dia juga cerita. Singkat cerita, dia ini diajak main. Acara ulang tahunnya si cewek ini. Oke. Cewek ini ulang tahun di salah satu diskotik di sana. Terus, si cewek ini. Ngenalin lah sama dia. Kenalin ini cewek aku. Jadi si cewek itu bawa ceweknya. Paham nggak? Jadi, kayak lesbi ya? Iya, lesbi. Jadi si cewek ini. Nah, dia kaget kan. Dia, lah. Kok dia bawa ceweknya gitu. Lesbi kan. Terus, akhirnya dia udah nganggep, oh syukur dia kalau dia nggak suka sama aku gitu. Tapi di sisi lain, dia juga ngecomblangin istilahnya ya. Ngenalin cowok yang dia suka ini. Oke. Karena dia ini sudah tahu si lesbi ini. Kalau si dia, si cowok ini, suka sama cowok itu. Sudah tahu si lesbi ini. Akhirnya dia dicomblangin, ketemu di duos itu, mulai kenalan, ngobrol dekat. Mabok, pulang. Nah, pulang inilah kejadian. Apa tuh? Si cowok ini kan nginep di rumah atau kamar cowoknya ini. Cowok, nginep di cowok? Iya. Terus, dari situlah mulai ada. Udah, ini udah tahu ya. Pas di diskotik udah tahu bahwa si cowoknya ini suka sama cowok itu. Dan jadilah mereka boyfriend. Pulang ke rumah. Kejadi sesuatu yang diinginkan. Kayak diinginkan, seharusnya? Mungkin ini diinginkan ya. Diinginkan dia? Iya. Gimana ya aku nyebutnya ya? Terlalu sarkas udah ini ya? Enggak sih, aman. Youtube-aman, Youtube. Terjadilah... Apa ya? Ya, seks bebas lah bisa dibilang. Oke, sesama cowok itu tadi. Seks bebas sesama cowok itu tadi. Ada batang lah ya? Iya. Tapi, karena dia si cowok Indonesia ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Kayak ya. Melakukan seks tersebut. Akhirnya dia ada luka di atas. Berarti si cowok ini jadi korban tusuk? Iya. Ya, kejadian itu dia berdarah. Shock, trok. Mungkin rada kaget juga. Intinya tuh dia berdarah. Ceritain seperti itu. Dia kaget, dia sakit ya. Awal-awal terus. Akhirnya, orang tua si cowoknya ini. Ngebawa dia ke rumah sakit. Ngebawa dia ke rumah sakit. Orang tua si cowok? Cowoknya yang melakukan ke orang Indonesia ini. Bawa dia ke rumah sakit. Kata dokternya. Gak apa-apa kok, dek. Wajar. Kalau pertama kali emang kayak gini. Se-open-minded itu dokter di sana gitu. Jangan, oh dokternya juga kayak juga. Kayak gak apa ya, seterbuka itu. Terus orang tuanya juga kan ngater ke rumah sakit gitu. Dia merasa peduli lah gitu. Bukan diusir kayak mana gitu. Nater ke rumah sakit, periksa, sampai perawatan. Normal lah. Sehari dua hari tuh kayaknya ya. Udah normal. Terus akhirnya si cowok ini kan jadi bimbang ya. Si cowok Indonesia ini. Yang sempat sakit itu. Kayak hidup aku ini kayak mana di Amerika nih. Terlontang lantung. Kuliah, sekolah SMA juga gak bener. Orientasi seksual aku gak bener. Akhirnya dia putus asa. Pengen pulang ke Indonesia. Dia udah gak ngerasa. Rasa gak nyaman di Indonesia. Karena di sisi lain dia nyaman dengan orientasinya sendiri. Di sisi lain dia gak nyaman dengan jati dirinya sebagai orang Indonesia ini. Ya kan? Paham kan? Kalau di Amerika tuh mungkin LGBT sudah sangat terbuka. Tapi sebagai orang Indonesia, dia nih. Apa ya? Dia nih gak mau gitu. Paham kan? Gak mau. Aku gak tau agama dia apa ya. Gak mau jadi gay? Iya. Akhirnya dia pulang. Pulang itu tidak sepengah tahun orang tuanya. Oke. Dia bilang ada biaya semester. Orang tuanya kirim duit. Dia pulang tuh. Beli tiket pesawatnya Indonesia. Sampai, ini dia di Jakarta ya. Oke. Sampai di Jakarta. Dia cerita gak ada orang, gak ada siapa-siapa di rumah. Cuma ada pembantunya. Sampai akhirnya orang tuanya bilang. Kenapa kamu pulang? Apa segala kan. Terus dia akhirnya cerita. Kalau sekarang saya tuh di Amerika udah gak nyaman lagi. Kenapa gak nyaman? Karena saya punya kelainan orientasi seksual. Coba apa? Gimana kalau kamu jadi orang tua. Anakmu bilang kayak gitu. Tiba-tiba. Kayak kamu udah ngeluarin banyak uang modal buat dia sekolah di Amerika. Terus dia pulang-pulang membawa kabar tersebut. Kayak mana coba? Gue bingung ya. Bingung ya. Oke, mungkin ini juga ada salah juga dari orang tua yang tidak mendidik dia dari awal gitu kan. Ada juga mungkin kesalah dari itu. Terus, kalaupun mau menasihati, aku juga gak bisa maki-maki dia karena dia lagi hancur. Kalau aku maki-maki, tambah hancur. Benar. Jadi kalau mungkin aku ya sadarkan dia, bawa dia ke psikolog, terus coba untuk buka pikiran dia lagi, gini-gini. Dan kita tuh tunjukkan bahwa mungkin kalau dia Islam ataupun kita ajarkan kalau kita tuh agama kita tuh Islam, kita tuh gak boleh kayak gini-gini. Tuan-tuan menciptakan kita tahun jenis sebagai pasangan kita dan sebagainya gitu. Mungkin aku akan ceramahin dia sebagai open mind gitu. Ya, memang complicated ya sebagai orang tua. Tapi, emang yang dilakukan orang tuanya ini, justru di luar ekspetasi aku ya. Kalau orang Indonesia biasanya nyalahin anaknya. Iya. Dia ini justru yang minta maaf ke anaknya. Pas dia cerita, orang tuanya tuh nangis. Kayak, mama minta maaf ya, nah ini salah mama. Mama gak bisa ngedidik kamu sampai. Oke, oke. Paham. Di masa-masa kamu yang harusnya tumbuh, harusnya mama ngedampingin kamu, tapi mama naruh kamu jauh dari orang tua, malah mengirim kamu ke Amerika. Justru orang tuanya yang merasa bersalah. Kalau kebanyakan orang Indonesia kan malah itu kan, malah nyalahin anaknya pasti, marah-marahin. Tapi dia nih enggak. Aku salutnya di orang tua yang pikirnya open minded kayak gitu ya, aku juga yakin sih pasti dia orang berpendidikan juga kan. Iya. Dia nih justru yang minta maaf ke anaknya. Nah, terus dia bilang, kita usahakan yang terbaik ya nak. Mulai saat itu rutin lah ke psikolog. Oke. Nah, akhirnya dari psikolog itu bilang, penyakit ini gak bisa dirubah, Bu. Kalau anaknya ini gak mau ngerubahnya. Terus anaknya itu bilang, saya ini gak tau apa-apa. Kejadian ini tiba-tiba ada di dalam diri saya. Masih polos gitu aja, Danya. Iya. Ya terus kayak mana gitu. Aku gak tau lagi harus gimana gitu. Orang tuanya juga ya udah rutin lah ke psikolog terapi apa. Terus pada akhirnya psikolognya bilang, terapi ini gak akan berhasil. Kalau gak dari diri kamu yang mau merubahnya gitu. Akhirnya karena si cowoknya juga yang gak tau, ini tiba-tiba dateng tumbuh di dalam diri saya, jadi orang tuanya tuh pasrah. Pasrah. Dia ambillah jalanmu sendiri gitu, kamu sudah besar sekarang, kamu boleh ngambil jalanmu sendiri. Nah ini dia ini cerita udah umur 24-an sih di podcast ini udah gede ceritanya. Dia udah punya pacar cowok pas cerita ini. Berarti dia gak kembali ke jalan yang bener? Enggak. Karena dia, kata orang tua tadi, apa? Pilih jalanmu sendiri. Pilih jalan kamu sendiri. Dan itu jalan dia yang diambil. Iya. Jadi seperti itu. Seharusnya kita sebagai psikolog seharusnya gak terlalu berkata seperti itu ya? Seharusnya kita kayak sebagai pendukung dalam eksternal gitu. Iya sih, aku juga gak terlalu paham ya. Mungkin psikolog punya sudut pandang yang berbeda juga. Biar gak terlalu sia-sia juga waktunya kan. Daripada bolak-balik ke psikolog tapi anaknya gak mau berubah. Kan emang sayang uangnya juga. Dan orang tua juga gak ini. Runtunya gak tegas gitu. Dia tuh cuma ngasih jalan ke anak aja gitu. Gak dibimbing lagi. Tapi itu menurut aku sudah gitu ya. Orang tuanya tuh udah ngasih terbaik. Memaksimalkan usaha kan. Karena udah ke psikolog. Udah diskusi sama keluarga. Jalan terbaiknya kayak mana gitu. Jadi diserahkanlah ke anaknya. Pokoknya kalau nanti kehidupan kamu. Orang tuanya tuh bilang ke depan itu ada di tangan kamu. Jadi kamu lah yang pilih gitu. Terserah. Mungkin karena orang tuanya capek juga ya. Mungkin kalau aku jadi orang tua juga bingung. Kayak mana nih gitu. Merasa di sisi lain merasa bersalah. Tapi di sisi lain juga. Merasa pengen punya anak yang normal kayak orang-orang lainnya gitu. Tapi gitulah hidup tuh kejam ya sih. Ya hidup pasti kejam makanya kita harus kuat. Kejamnya kehidupan. Karena kalau kita gak kuat ya gitu. Itu konsekuensinya kita akan kebawa-bawa ke jalan yang tidak diinginkan. Oh, I see, I see. Selamat menikmati.